Gak usah, karena enak-enaknya terangkan bagus-bagus aja, gak usah langsung marah-marah, terangkan bagus-bagus Sebenarnya, begini Kak Tiur, ya begini, saya kalau sama penghujat jujur saya tidak begitu suka gitu loh Tapi bukan tappingan juga yang saya baca, ketika dari saudara kita Kristen ini membuka satu room Nah disitu sudah menghujat, mengatakan Allah saya ada di pantat mereka, coba ngerti Ketika saya membaca, nah itu ketika saya membaca kitab orang Kristen Yesus diumpah makan ke domba, apakah domba itu binatang atau manusia, binatang Saya disitu dikatakan menista, makanya saya bingung, yang menista disini siapa? Nah ketika mereka mengatakan Nabi saya pedofil, terus apakah saya cukup mengatakan, ya udahlah, cukuplah Allah yang membalas Kami umat muslim tidak seperti itu Kak, kami tidak diajarkan ajaran kasih, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, tak ada kayak gitu Kak Saya tahu kalau orang Batak dia itu penuh kehasilan, gak usah dulu agama, karena kita kan ada adat kita Tapi kalau yang namanya akidah Kak, tunggu dulu Kak, yang namanya akidah itu tidak bisa disangkutkan dengan kebudayaan Kak Budaya itu adat istiadah dibuat oleh manusia, sementara hukum Allah itu Allah yang membuat dan manusia wajib untuk mengikuti gitu Sabar ya, kamu baru naik Oke Kalau video-video muda aku tengok, tapi dalam hatiku adanya sebabnya ini semua Memang kasar Nora ngomong, kasar benar Tapi dalam hatiku gini aja, pasti ada sebabnya ini Buat ini panas, gitu aja kalau aku Nora marah-marah Apalagi Agata Tengok Lina Wijaya itu Apa katanya, Allah kami dulu Dia gak terima Nah itulah Itulah Makanya Kok kayak gini Nari-nari aja Kok jadi kayak gini Lang hatiku kan Aduh, kecamahannya Yang saya bilang begini Kak Tiur Kak Tiur Ada saudara seiman saya Yang menginjak kitab suci kalian Herannya malah Kalian jadikan itu seperti Solmet kalian, gitu loh Saya heran Siapa itu ya si ya Siapa itu Si logika itu ya Si logika Iya Aku dapat tengok Saya kalau kayak begitu Walaupun dia saudara seiman saya Saya akan laporkan dia Betul lah Gak tau kita kan Saya laporkan Karena apa Gini, sedikit Kak Tiur Sedikit Kak Tiur Nah itu yang saya heran Iya Kenapa saya marah juga Sama logika Dia menginjak kitab suci Orang Kristen Karena disitu masih ada Kata Allah Yang merupakan Sesembahan kami Iya Kata Allah disitu Iya Masih ada Dan dia menginjaknya Sesukatinya Itu saya Gitu loh Jadi beginilah Tolong bilang sama Pak Dosma Pak Dosma Seorang pengacara Kenal aku Kenal aku sama semua itu Sarjana hukum Dosma si jabat Tolong katakan Pak Delia Ya Karena kan dia kan Yang mengembangkan saya pertama Karena penisaan Saya lucu Di rumrum Seperti ini Akan ada yang namanya Perdebatan Nah perdebatan inilah yang mau dilaporkan dia Tetapi sudah jelas-jelas Ada oknum Islam Yang menginjak kitab suci kalian Tapi kalian biarkan saja Boleh saya cakap Boleh saya cakap ke Bunda Silahkan Silahkan Bukan murdankan Oke Jadi beginilah Itu hari aku Murgankan yang bisingkan Kemalam Mungkin kamu Sini menang Bang Jadi begini Macam masalah agama itu kan Itu pribadi kita Masih-masih Kita percayaan kita Kita perjuangkan itu Dalam kesaharian kita Hari-hari Apakah anda itu Memang benar-benar Bersih Atau memang Benar-benar Orang pentosah Itu semua Nanti tanggung jawab Di akhirat nanti Tapi Yang kita Perjuangkan itu adalah Cinta kasih Itu yang penting Kasihlah Sama manusia Bukan kita Asal Mencela Cari Merendahkan orang lain Apa yang kita dapat Diradakan Kebencian yang kita dapat Saya Banyak musuh Bilang Ya Saya Nusa Tenggara Timur Aku bilang Aku tidak pernah Tunduk pada siapa-siapa Tapi Soal kebaikan Aku selalu Perjuangkan Aku ketulik Begini Oke Bang Morgan Saya potong sedikit Sebentar dulu Bang Morgan Islam itu Agama Syiar Kami diwajibkan Untuk berdakwa Maaf Sebentar 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 dulu Tidak Maaf Oke Oke Aduh Kasih dulu Jadi begini Tertulis di dalam Kitab Suci kalian Beritakanlah Injil Ke segala makhluk Jadi karena Semua bangsa Murid Yang bertugas juga Untuk menyampaikan Firman dari Bapak itu sendiri Karena Yesus Penerima firman Yesus menyampaikan firman Dan firman itu Harus kalian sampaikan Kepada segala makhluk Kepada siapa saja Yang kalian inginkan Sama juga Seperti muslim Nah Sekarang dibuka Rum-rum seperti ini Kita diajak Untuk berdialog Berdiskusi Ayo Jangan sampai menghujat Tetapi Jangan salah Morgan Setiap Lef-lef muslim Rum-rum muslim Itu selalu ditayangkan Di youtube Kamu bisa melihat sendiri Bagaimana pertanyaan kami Kepada pihak Kepada pihak Kristen Tetapi ketika pihak Kristen Tidak bisa menjawab Tujunya mereka Larikan kemana Ke hadis-hadis Yang palsu Yang namanya Doif Nah ya Gak apa-apa Gak apa-apa Biar kenaja Inilah ajaran kasih Sebentar Morgan Kalau saya tanya Kita berdialog Begini Selalu Kristen mengatakan Jangan menafsir kitab kami Nora Saya jelaskan Kami umat muslim Satu landasan kami adalah Al-Quran Kedua hadis Baru kitab-kitab Para ulama Untuk mempelajari Al-Quran Ada 15 ilmu Tidak sembarang Kami umat muslim saja Tidak berani untuk Menafsirkan Al-Quran kami Kecuali kami Mempelajari kitab Tafsirnya Pertanyaan saya Kepada Kristen Ketika kita berdialog Kita berdiskusi Apakah Kristen Memakai landasan lain Sebagai data mereka Yang konkret Satu Data yang mereka pakai Adalah kitab suci mereka Yang kedua Pertanyaan saya Apakah ada lagi kitab Selain dari kitab Bible Yang bisa menafsirkan Isi Bible itu Sehingga Kami jangan dituduh Menafsirkan kitab kalian Tolong Bedakan Namanya konteks Rana diskusi Dengan konteks Kita kajian Kalau kajian Silahkan Bahas Al-Quran Bahas sadis Itu umat muslim semua Sebentar dulu Kenapa Dulu Satu-satu Kalian Ini kawan-kawan Kristen Semua loh Di atas Satu-satu Satu-satu Izin teman-teman Di bawah Sebentar Osmo bicara dulu Osmo bicara dulu Ini Komal kita Kalau bisa Dikencangin Tap-tap layarnya Teman-teman Kasih Kasih dia ngomong Kasih dia ngomong Inang ini Kasih ngomong Inang ini Waduh 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 Ini Ini Inilah ajaran kasih Coba tengoklah Inilah ajaran kasih Coba Tengoklah ini Bahkan Mohd Sorry Kalau Kayak gini Ini teman-teman Coba ngomong Dulu Kami Islam Inang norai Coba ngomong lagi Inang norai Kalau kami Islam Ada kawan-kawan Kristen Yang menghujud Kayak ini Kami Inang norai Ngomong lagi Inang norai Kalau Kristen Tegur gak Ada kawan-kawan Kristen Yang menghujud Kayak gini Iya Pandi-pandi Kasih Inang norai Ngomong Coba ada Ada gak Yang ditegur Coba Kalau Ngomong Kayak gini Inang norai Ngomong Coba Kristen Tegur gak Gini-gini Bang Pandi Gak pernah Masuk Gak Maksud Aku Tanora Yang Rian Rian Rina Rian 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 Panora Yang ngelarang Diskusi Turut Iya Sabar Jadi Begini Inilah 5 menit Ini Makanya Kami Membuka Room Seperti Ini Kita Berdiskusi Ayo Kalian Terangkan Kitab Kalian Saya Akan Juga Bahas Kitab Kami Tetapi Akan Ada Yang Namanya Pertanyaan Nah Ketika Pertanyaan Ini Tidak Bisa Dijawab Terus Kalian Mengatakan Kami Seenanya Menafsirkan Kitab Kalian Sementara Sementara Kitab Ada Kitab Tafsiran Ini Yang Saya Tidak 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 Jujur Gitu Kalau Ada Kata Jujur Pasti Tidak 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 Contoh Ketika Kalian Mengatakan Saya Menghujat Mengatakan Yesus Binatang Kalian Sendiri Yang Mengatakan Ya Itu Nora Umpama Itu Kiasan Berarti Yang Saya Baca Itu Umpama Yesus Diumpamakan Ke Binatang Selesai Apa Disini Gitu Saya Nih Oh Nora Kamu Menafsirkan Sebentar Morgan Menora Kamu Menafsirkan Kitab Kami Sembarangan Kalau Gitu Minta Kitab Tafsiran Kalian Ada Juga Loh Nanti Unirifa Akan Tunggu Dulu Sebentar Morgan Unirifa Akan Menunjukkan Pernyataan Yang Mengatakan Yesus Bernonot Itu Siapa Yang Pintar Siapa Yang Bono Ini Susah Susah Iya Saya Memang Bodoh Morgan Kau Terlalu Pintar Saking Pintarnya Kau Kau Tidak Tahu Yang Kau Sembah Manusia Bertitit Itu Saya Katakan Kurang Ajan Mencung Saya Tapi Apakah Saya Katakan Itu Bodoh Orang Menilai Kita Bawa Ada Orang Bing Orang Bukan Artis Saya Apa Kak Tiur Diam Dulu Diam Dulu Kak Tiur Salam Toleransi Kakakku Saya Masih Hargai Kakak Ya Di Banku Jadi Kalaupun Ada Apa-apa Silahkan Di DM Nasihati Saya Saya akan Terima Nasihat Nasihati Salam 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 Yang akan Menjelaskan Siapa Disini Yang Memhujat Oke Teman Boleh Aku Diskusi Nggak Soal Teman Tenggul Bang Tenggul Aku Mau Bicara Sama Ibu Nora Ini Bisa Nggak Silahkan Silahkan Tinggal Dimana Pukenbaru Kak Bu Nora Kenapa Kau Mau Tahu Tempat Saya Silahkan Datang Tenggak Saya Di Rengka 1 Oh Di Rengka 1 Nggak Oke Siap 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 Oke Cuma Itu aja Bu Jadi Kak Silahkan Saya Yang Oke Boleh Aku Ya Jadi Bang Pandi Atau Kan Nora Tadi Kan Ada Penjelasan Bahwa Muslim Itu Tuhannya Orang Nabi Musa Boleh Nggak Tunjukin Ke Aku Di Torah Ada Nggak Tulisan Musa Beragama Islam Harus Seperti Itu Dan Atau Di Torah Ada Tulisan Nggak Kata Allah SWT Ada Nggak Kira-kira Silahkan Boleh Dijawab Selamat Siang Semua Selamat Siang Jelang Sore Pak Laban Mau jawab Pak Laban Silahkan Pak Laban Saya mau Jawab Si Rian Silahkan Silahkan Kalau Saya tahu Nggak ada Nah Kalau nggak ada Kenapa Bilang Musa Islam Maksudnya Kenapa Oke Boleh Saya yang Jawab Saya Muslim Sekarang Allah SWT Adalah Tuhannya Islam Maksudnya Kan Nggak ada Silahkan Itu adalah Tuhannya Islam Maksudnya Kayak mana Ini pertanyaannya Gini Kan Tadi ada Pernyataan Yang berkata Allah SWT Ini Tuhannya Musa Nah Ya Di Torah Ada gitu Kata Allah SWT Tuhannya Musa Ya gini ya Berada Dengarkan Baik-baik Silahkan Ditunjukkan Langsung Ditunjukkan Tapi Sebelum Keseorang Sebelum Kesana Begini Kalau Jahudi Itu Dia lebih Fokus Kepada Tanah Tanah Tuhan Tuhan Mereka Tidak 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 Secara Realitasnya Mereka Itu Lebih Tidak 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 Tanah 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 Israel Raya Jadi Tuhan Itu Suman Simbol Bagi mereka Untuk Memujudkan Israel Raya Tujuan Utama Mereka Adalah Tanah Israel Raya Sudah 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 Petah Bapak Peta Di Seragam IDF Itu Di Lengan Ada Itu Jadi Mereka Nama Tuhan Tidak penting-penting Amat bagi mereka Bahkan mereka Tak Ucapan Itu Nah Sementara Yang Kita Kita Ini Ya Muslim Kristen Tuhan Tuhan Itu Yang Direbut Nampaknya Jadi Jahudi Merebut Tanah Jadi Yang Lain Itu Berebut Ke Tuhan Nah Itu Itu Dari Saya Baik Saya Langsung Saja Ijin Yang Lain Dibet Dulu Biar Tidak Berisik Tidak Noise Tidak Dulu Yang Lain Di Mute Jadi Berbicara Tuhan Kalau kami Nama Tuhan Kami Kan Allah Ayatnya Di dalam Surah At-Taha Bisa Kita Dapatkan Itu Jelas Gamblang Tertulis Itu Spesifik Bahwa Nama Tuhan Kan Allah Harus Menyembah Allah Solat Untuk Mengingat Allah Allah Itu Tuhan Kami Nah Sering Dipermasalahkan Oleh Konkong Kristen Kenapa Allah Subhanahu Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Maha Suci Maha Tinggi Itu Gelar Yang Disematkan Di Nama Allah Itu Supaya Membuat Nama Allah Itu Semakin Bukan Nama Allah Itu Yang Ini Jadi Kenapa Ada Tambahan Subhanahu Wa Ta'ala Itu Untuk Memuliakan Tuhan Sebutan Dari Manusia Kami Manusia Mengatakan Allah Itu Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Itu Maha Suci Maha Tinggi Nah Sama Seperti Yang Terdapat Di Dalam Bible Kawan Kristen Di Dalam Yesaya 1557 Kalau Tidak Salah Nanti Teman Kristen Silahkan Dibuka Bahwa Tuhan Itu Maha Suci Maha Kudus Maha Tinggi Nah Itulah Tuhan Nah Kita Tengok Dulu Kenapa Nabi Musa Ini Kita Katakan Islam Karena Nabi Musa Ini Mengenalkan Tuhan Tuhan Esa Satu Ulangan Enam Nomor Empat Yang Kedua Nabi Musa Mengenalkan Tuhan Itu Tidak Kelihatan Musa Kan Nabi Coba Kita Tengok Apa Yang Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Juga Mengajarkan Tuhan Itu Tidak Kelihatan Di dalam Surah Al-Annam 103 Tuhan Tidak Kelihatan Di dalam Surah Al-Ikhlas Ayat Pertama Allah Itu Esa Tuhan Itu Esa Ya Teman-teman Dengarkan Baik-baik Ya Nah Sama Dengan Yang Diajarkan Oleh Yesus Kristus Yesus Mengajarkan Tuhan Itu Esa Markus 12 29 Kadangkali Yesus Mengajarkan Juga Tuhan Tidak Kelihatan Jadi Ajaran Para Nabi Ini Sejalan Nabi Musa Nabi Isa Yesus Kristus Dan Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Mengajarkan Ajaran Tauhid Ajaran Satu Tuhan Tuhan Satu Dan Tidak Kelihatan Tiba-tiba Datang Kelompok-kelompok Yang Tau Dari Mana Asal Usulnya Siapa Yang Ajarkan Mereka Mengatakan Tuhannya Manusia Punya Dia Lahir Dia Dari Bayi Sampai Besar Manusia Ini Siapa Yang Ajar Ini Cakap Macam Itu Ini Pertanyaan Itu Menyulitkan Orang Membodohkan Orang Ajaran Para Nabi Mengajarkan Tuhan Esa Dan Tuhan Tidak Kelihatan Ayat Sudah Kujelaskan Tadi Nabi Musa Ulangan 6 Nomor 4 Keluaran 33 20 Tuhan Tidak Kelihatan Sebentar Saya Selesaikan Ini Tuhan Yang Tuhan Mau Menjawab Sesuatu Dengan Hal Lain Yang Saya Herankan Kok Bisa Tuhan Kristen Itu Berbeda Dengan Tuhannya Para Nabi Kok Tuhannya Manusia Kelihatan Pula Ini Jangan Siapa Ini Bukan Pengajaran Benar Atau Pengajaran Sesat Ini Mari Selidiki Fokus Kepada Musa 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 Jadi Gini Boleh Sokannya Adalah Allah Svp Dijawab 11 11 11 Jangan Ada Suara Ketawa Disini Kita Serius Kita Bicara Tuhan Ya Jangan Pekas Ketawa Ya Host Oke Perkenalkan Serifa Kalian Sudah Tahu Saya Saya Mau Kita Diskusi Pak Data Kalau Kalian Tidak Bawa Data Saya Tidak Perlu Dengan Kata Lanjut Memang Pakai Data Ini Lanjut Ya Jadi Tolong Ya Konsisten Bawa Data Dimana Tertulis Di Torah Ada Oke Kita Bicara Tentang Tuhan Dia Adalah Beragama Islam Dimana Dua Itu Baik Mantap Pertanyaan Bagus Perhatikan Teman Teman Ya Umat Islam Tidak Pernah Mengakui Kitab Yang Kalian Pegang Itu Adalah Torah Maaf Ya Kalian Jangan Percaya Diri Kalian Tidak Pernah Satupun Alim Ulama Saya Nabi Saya Mengajarkan Bahwa Kitab Karangan Yang Tidak Tahu Siapa Penulisnya Itu Dikatakan Torah Torah Dalam Perspektif Islam Adalah Wahyu Dari kata Wah Dan Ya Komunikasi Cepat Tersembunyi Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Nabi Musa Tata Kataba Itu Artinya Apa Hukum Ketentuan Kewajiban Jadi Kalau kalian Bilang Dimana Kitab Torah Torah Yang Mana Kamu Maksud Torah Samaritan Teks Mesora Yang Abad Kesembilan Sep Tua Jinta Yang Ditulis Di Zaman Raja Petolemi Yang Tidak Tahu Siapa Penulisnya Torah Samaritan Yang Tidak Dipercaya Oleh Rabi Yang Rabinik Yang Mana Yang Kamu Maksud Torah Yang Perjanjian Lama Kamu Yang Terjemahan Kitab Torah Katanya Kitab Torah Kok Torah Yang Mana Yang Tidak Turun Kalau Bertanya Yang Jelas Torah Kitab Satu Jinta Tekst Berbahasa Yunani Yang Dijaman Raja Petolemi Ditulis 70 Orang Yang Tidak Siapa Namanya Tekst Samaritan Yang Dimiliki Oleh Samaritan Yang Tidak Dipercaya Rabi Yaudi Rabinik Atau Tekst Mesora Yang Hadir Baru Dabat Kesembilan Yang Mana Ya Itu Loh Kalau Tanya Yang Ini Jelas Biar Kita Juga Bisa Menjawab Sampaikan Sesuatu Pamit Mana Dia Kenapa Turun Itu Bun Maaf ya Saya Nusa Tenggara Timur Katolik Jadi Soal Soal Baik Dan Benar Kita Itu Tergantung Hati Kita Saja Cara Menghargakan Orang Dan Cara Kita Membuat Orang Itu Merasa Berharga Walaupun Di Tengah Segala Kekurangan Dia Itu Hal Yang Paling Utama Dan Yang Paling Penting Jadi Entah Dia Kepercayaan Dia Macam Mana Dia Bikin Apa Atau Memang Seperti Apa Cara Dia Menyembah Tuhannya Itu Urusan Dia Kita Tidak Boleh Ada Hak Untuk Mengatur Seseorang Karena Dosa Atau Tidak Di akhirat Nanti Dia Sendiri Yang Tanggung Itu Pikiran Kami Orang Ketolik Kamu Kita Udah Di Sapa Uni Ya Saya Akan Tanggapi Saudara Kita Tadi Dulu Saya Kan Sanggapi Dulu Brother Kita Barusan Siapa Bicara Barusan Itu Menarik Untuk Saya Bahas Morgan 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 Lanjutkan D Lanjutkan Brother Saya Dengarkan Anda Ya Jadi Saya Bilang Seperti Itulah Karena Sistem Kami DNTT Taukan Toleransinya Sangat Tinggi Kami Hidup Bukan Satu Agama Saja Banyak Agama Berbudaya Beragama Jadi Kami Tau Cara Tolerat Menghargakan Agama Lain Kalau Sudah Bilang Dik Biar Ditanggapi Dik 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 Yang Tidak Disunat Dikulut Aku Sudah Bilang Kalau Soal Agama Soal Diskusi Tentang Kitab Al-Quran Maaf Karena Saya Ikut Hati Saya Bukan Itu Pernah Tidak Berdiskusi Dengan Unirifah Aku Pernah Ikut Tapi Aku Cuma Dengar Aku Memang Orang Yang Suka Mendengar Adikku Bahasa Nisanya Gampang Sekali Kok Pernah Tidak Terlibat Diskusi Dengan Unirifah Aku Tahu Aku Sudah Pernah Ikut Bunda Waktu Berdiskusi Kita Ngobrol Berdua Diskusi Lintas Iman Pernah Jawab Saja Pernah Tidak Pernah Aku Tidak Pernah Bunda Cuma Sama Mendengarkan Saja Stop Pendengar Diskusi Dengan Pelaku Diskusi Itu Beda Ya Kenapa Saya Pertanyakan Kepada Anda Pernah Anda Diskusi Dengan Saya Supaya Saya Ingin Bertanya Kepada Anda Ketika Anda Diskusi Sama Saya Pernah Saya Menghujat Tuhan Anda Pernah Saya Menyerang Pribadi Anda Tidak Tidak Saya Ingin Menunjuk Bagus Ini Room Dialektika Lintas Iman Judulnya Kristen Tak Kenal Tuhan Lalu Ada Tanda Tanya Ini Pertanyaan Yang Kita Angkat Sebagai Bahan Diskusi Di Komal Ini Adindaku Tempat Kita Menunjukkan Bahwa Apa Yang Kita Imani Ini Ada Landasan Dan Dasarnya Terkait Tentang Kamu Meyakini Ini Meyakini Itu Hak Sebagai Wargan Islam Itu Kalau Kita Bicara Toleransi Dari Kata Tolerian Salah Satu Maknanya Adalah Membiarkan Saya Biarkan Kalian Kok Saya Dari Kecil Sampai 37 Tahun Tidak Pernah Menghalang Halangi Orang Kristen Ke Gereja Sejak Umur Saya Dari 0 Sampai 37 Tahun Saya Tidak Pernah Menyuruh Orang Mengganggu Orang Beribadah Itu Saya Karena Bicara Dengan Saya Artinya Saya Sebagai Seorang Muslimah Kalau Ditanya Toleransi Waduh Saya Membiarkan Kalian Dengan Usahan Kalian Tapi Ketika Masuk Dalam Diskusi Lintas Agama Dimana Kita Tahu Kita Sedang Berbicara Dua Arah Dialog Itu Artinya Apa Adanya Pembicaraan Dua Arah Ada Critical Thinking Yang Terungkap Pada Saat Itu Siapa Yang Memiliki Konstruksi Bersikir Yang Akan Dibangun Ada Cak Rawala Bersikir Yang Diperlihatkan Yang Dibagi Ada Transfer Knowledge Ada Transfer Attitude Dalam Rana Dialektika Kita Mencoba Untuk Membuktikan Apa Yang Kita Sampaikan Ini Bisa Didiskusikan Secara Ilmiah Inilah Gunanya Kuman Diskusi Untuk Apa Supaya Para Penghujat Agama Penghujat Tuhan Bicara Secara Asumsi Tidak Berdasar Tidak Diberi Tempat Karena Kita Arahkan Untuk Diskusi Agama Yang Terarah Terstruktur Teratur Gitu Jadi Kalau Anda Bicara Biarkanlah Mereka Dengan Perbuatan Oh Kami Sudah Jangan Diajarkan Kami Toleransi Kami Jangan Komen Caci Sembahan Orang Lain Itu Aturan Kami Kami Diajarkan Dalam Al-Quran Kami Membiarkan Kalian Dengan Sembahan Kalian Bahkan Ketar Rasulullah Jangan Kalian Berbuat Tidak Adil Kepada Kau Kafir Yang Mengingat Perjanjian Dengan Kalian Jadi Tolong Brotherku Kalau Bicara Toleransi Tak Usah Dibicarakan Begitu Toleransi Toleransi Implementasikan Jangan Mencoba Menginjili Orang Yang Sudah Beragama Melanggar Keputusan SKB Dua Menteri Satu Jangan Berbicara Di Hadapan Publik Kalau Tidak Mampu Menjawab Kalau Sudah Mengajarkan Ajaran Muka Depan Publik Artinya Kau Siap Bertanggung Jawab Allah Ada Tuhan Yang Esah Ada Dalinya Jadi Ketika Berbicara Di ruang Publik Tidak Mau Reaksi Ngapain Bicara Di Publik Sembunyi Dalam Kamar Tutup Pintu Kunci Kamar Makan Biar Tidak Ada Yang Tahu Siapa Kamu Tapi Ketika Bicara Di Rana Publik Hak Semua Yang Menonton Untuk Menanggapi Disini Bertanya Kristen Tak Kenal Tuhan Mari Kita Bahas Anda Kenal Tidak Dengan Tuhan Anda Kalau Anda Mampu Menjawab Silahkan Kalau Tidak Mampu Menjawab Biarkan Kawan Anda Yang Bisa Menjawab Jangan Halami Orang Memberikan Ilmu Dan Mendapatkan Ilmu Hanya Karena Anda Tidak Suka Membahas Ilmu Tentang Agama Suka Orang Suruh Berhenti Begitu Beraderku Morgan Kami Menghormati Anda Kami Tahu NTT Toleransi Justru Kami Senang Kalau Kalian Orang Kristen Yang Betul Jalankan Iman Kalian Saya Orang Yang Paling Bangga Bertetangga Dengan Kalian Saya Tahu Delil Kitab Kalian Tampar Pipit Kiri Kasih Kanan Kasih Musum Ada Yang Minta Kepadamu Jangan Kotola Saya Justru Tunggu Kalian Aktualisasikan Ajaran Kalian Itu Senang Saya Keseananya Saya Lagi Gabut Saya Tampar Mukamu Enggak Kan Kamu Balas Karena Kamu Diperintahkan Apabila Ditampar Pipit Kiri Kasih Yang Kanan Bahagia Saya Depresi Lagi Banyak Masalah Pengen Ninju Samsak Tampar Tampar Morgan Kamu Diajarkan Apabila Ditampar Pipit Kiri Kas Saya Orang Orang Paling Bangga Ketika Tapi Kami Disini Membuktikan Bahwasannya Segala Macam Tuduhan Di Luar Sana Dari Kaum Penista Lina Wijaya RK Agata Pesideking Christian Cepot Taipudin Ibrahim Yang kabur Keluar Negeri Suntini Penista Islam Yang kabur Keluar Negeri Sopi Kuntul Yang Tinggal Di Luar Negeri Paul Jong Kabur Keluar Negeri Terbirit Terkencing Para DPO DPO Dari Kalangan Kristian Dikatakan Pendeta Itu Kami pun Menampar Kalian Karena Kalian Bertentangan Dengan Logika Sederhana Ini Kami Karena Hak kami Adalah Mencerdaskan Bangsa Kewajiban Kami Meluruskan Yang Sesat Kenapa Kami Debat Kalian Kami Mendebat Kalian Yang Membawa Dogma Dogma Yang Tidak Sesuai Dalam Kitab Kalian Kami Mendebat Kalian Yang Menjelaskan Islam Tanpa Ilmu Pengetahuan Yang Bertentangan Dengan Kami Mendebat Itu Bukan Keyakinan Yang Kami Mendebat Kau Mau Nyambah Botol Kecap Aku Tidak Suka Suka Kamu Tapi Ketika Berbicara Di ruang Publik Ada Pertanyaan Harus Dijawab Ada Pernyataan Harus Ditanggapi Inilah Gunanya Rum Elektikal Iman Transfer Knowledge Tahu Tidak Saya Ini Sudah Selesai SKS Tentang Metodologi Belajar Metode Belajar Salah Satu Yang Diajarkan Di kampus Saya Adalah Membangun Critical Thinking Dengan Metode Deep Dialog Dan Membangun Critical Thinking Saya Implementasikan Apa yang Saya Pelajari Di kampus Apa Itu Deep Dialog Ini Yang Kita Lakukan Sekarang Deep Dialog Dan Membangun Critical Thinking Jadi Kalau Anda Tidak Suka Jangan Orang Yang Sudah Berhenti Anda Minggat Dari Sini Kalau Anda Bisa Menjawab Jawab Sudah Pakai data Biar Tidak Dikatakan Penghujat Kalau Anda Ingin Menanyakan Tentang Islam Tanyakan Ke Saya Saya Dedikasikan Kehidupan Saya Belajar Untuk Menjawab Kalian Begitu Komal Islam Itu Begitu Adinda Silahkan Morgan Ya Seperti Itu Saya Sedang Pemasukan Seperti Itu Menampah Motivasi Untuk Kita Kedepan Tapi Sudah Aku Bilang Bahwa Dasarnya Kita Menghargai Orang Menghargai Agama Orang Lain Itu Dasarkan Seperti Tadi Aku Bilang Jadi Karena Nantinya Hidup kita Bersih atau Tidak Itu Tergantung Diri kita Cara Hidup kita Di dunia Ini Bersih atau Tidak Itu Akhirnya Nanti Kita Pertanggung Di atas Seperti Itu Itu Pikiran Kami Iya Itu Rana Dogma Dinda Rana Dogma Itu Tidak Boleh Disentuh Sama Orang Lain Karena Itu Saya Tidak Mampu Berdebat Dengan Orang Yang Jatuh Cinta Dan Orang Yang Mengatakan Saya Yakin Saya Yakin Saya Tidak Perlu Debat Dengan Orang Seperti Itu Buang Buang Waktu Begitu Ya Jadi Kembali Lagi Anda Kesini Ingin Diskusi Atau Tidak Kalau Tidak Tanya Saja Dengan Unirifa Saya Itu Hari Kan Pernahkan Aku Marah Di Room Ini Aku Masih Ingat Jadi Aku Sekarang Kembali Lagi Macam Aku Pengen Minta Maaf Pasal Itu Hari Kan Aku Sudah Kasar Jadi Sekarang Aku Bagikan Pendapat Saya Seperti Itulah Ada Pertanyaan Tentang Islam Adinda Kumorgan Silahkan 1001 Pertanyaan Untuk Anda Saya Bersedia Menjawab Dari Pengetahuan Saya Kalau Saya Tidak Mampu Menjawab Saya Tanya Pada Ulama Saya Saya Tidak Pertanyaan Sama Agama Lain Pasal Kami Hidup Hidup Bersama Jadi Tidak Kalau Begitu Artinya Tidak Ada Kepentingan Di Komal Ini Ya Berarti Tidak Ada Kepentingan Di Komal Ini Oke Silahkan Silahkan Laksanakan Iman Anda Silahkan Anda Jalankan Iman Anda Kalau Anda Butuh Ilmu Butuh Informasi Masuk Kelom Seperti Ini Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Agama Ya Mungkin Yang Lain Saya Hanya Mau Menanggapi Yang Mau Diskusi Saja Tadi Pertanyaan Tadi Bagus Itu Mana Dalam Kitab Torah Itu Bagus Pengert Kita Akan Kritisi Dulu Yang Mana Yang Tor Ya Mana Yang Torah Kitab Orang Samaritan Saya Punya Empat Link Mungkin Kita Bahas Itu Menarik Untuk Dibahas Saya Kasih Materi Saya Kasih Data Masya Allah Ini Bagus Ijin Saya Kasih Materi Tentang Kitab Lanjut Lanjut Teman Teman Perhatikan Kita Pakai Data Tentang Torah Pertanyaan Tadi Bagus Torah Yang Manakah Kira-kira Yang Torah Yang Benar Teman Teman Kita Kalau Bunda Diskusi Aku Izin Pamit Dulu Ya Aku Silahkan 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 Oke Kita Lihat Empat Teks Ya Teman Teman Ya Kita Lihat Empat Teks Oke Saya Perlihatkan Datanya Ini Hasil Kajian Dari Salah Satu Ulama Saya Ustadz Aki Kamaruddin Saya Selalu Semoga Allah Jagantum Terima Kasih Atas Ilmunya Masya Allah Barak Allah Ya Ini Ini Komparasi Antara Empat Naskah Tora Tora Mesoret Ini link Teman Teman Tora Septuajinta LXX Yang berbahasa Yunani Tora Gulungan Laut Mati Di ESS Tora Samaria Atau Samaritan Teks Samaritan Teks Ya Nah Disini Jadi Yang mana Yang betul Kenapa Saya katakan Mana yang betul Karena Berbeda Teman-teman Berbeda Mana yang betul Ini Ketika kalian bertanya Tora mana yang kalian pegang Kalian pegang yang mana Kalian pegang Tora Tora Mesoret Atau Tora Septuajinta Tora Gulungan Laut Mati Atau Tora Samaritan Yang mana nih Kalian konsisten dulu Tapi ya Tolong konsisten dulu Sebutkan mana yang kalian pegang Baru saya jelaskan Baru saya jawab Nah Gitu Islam Adalah agama Yang kitab sucinya adalah Al-Quran Dalam Al-Quran Dalam surah Ali Imran Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Kata Allah Allah yang turunkan Tora Dan Injil Tapi apakah Tora Itu yang kalian pegang Maaf Tidak Kitab yang kalian pegang Itu adalah Kitab suci Yang telah Bercampur Kitab Yang dikatakan Suci Yang bercampur Dengan tulisan-tulisan manusia Yang dikanon oleh Entah siapa Otoritasnya apa Dan diterjemahkan oleh Entah siapa Sementara Tora itu apa Tora adalah Wahyu Yang diberikan kepada Nabi Musa Dari kata Wa Ha Dan Ya Artinya komunikasi Cepat tersembunyi Yang diberikan kepada Nabi Musa Dan kaumnya Mana dia Saya tidak tahu Kenapa saya harus cari tahu Kitab saya Al-Quran Saya pengikut Nabi Muhammad Dalam Al-Quran dikatakan Bahwa Musa adalah Nabi Tapi bukan untuk saya Tapi untuk kaumnya Yaitu siapa Bani Israel Maka Tora adalah Kitab suci Untuk Bani Israel Kenapa Saya yang bertanggung jawab Mencari Tora Katanya Beriman kepada Tora Beriman Artinya Bukan menjadikan Kitab yang dianggap Tora Sebagai konsep Keyakinan Tetapi Beriman Artinya Percaya Bahwa Nabi Musa Dulu Pernah diberikan Tora Untuk kaumnya Dan Nabi Musa sendiri Begitu Cera kami beriman Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Saya bertanya ya Bu Ripa Bu Ripa ingat Waktu diskusi Dengan Bu Yuni Yes Bu Ibu Ripa Mengatakan bahwa Bu Ibu Ripa Dihamili Yesus Ya Saya menjawab Karena itu tuduhan Umat Kristen Umat Kristen Mengatakan Saya hamil Empat bulan Jangan potong Saya menjawab Saya punya videonya Saya masih record itu Anda bertanya Itu kan diskusi Itu kan diskusinya Saya mau menjawab Jangan dipotong Saya yang diskusi Itu saya yang tahu Ketika yuk Aduh Ini orang Kau kejang-kejang Kau masuk disini Buka kemu dulu Biar kami tahu Siapa kau Saya dituduh Hamil oleh Yuni Dibenarkan oleh Bombom Dibenarkan oleh Kalian Kristen Maka kalau ada Perempuan yang hamil Tanpa disetubuhi Maka siapa yang mengamili Kalau bukan Tuhan Ha Bunda Maria itu Dihamili siapa Bunda Maria itu Dihamili siapa Sehingga dia punya Anak tanpa suami Saya Kalau Maria dihamili Siapa Mariam Siapa Di kitab itu siapa Di kitab itu siapa Siapa yang mengamili Di Mariam yang Hamili siapa Dalam Al-Quran Allah mampu Membuat manusia Tanpa ada ayah Dan ibu Menghadirkan manusia Tanpa ayah Apalagi Tidak ada Allah mengamili Dengan mengamili Dalam maksud Menggaulinya Pertanyaan saya Tuhan Tuhan mempunyai kelamin Tidak Tapi kenapa Di Al-Quran Saya yang tanya Tuhan mempunyai kelamin Tidak Yesus tidak punya kelamin Jadi yang disunat itu Bukan Yesus Dalam kemanusia Dalam kemanusia Itu punya kelamin Berarti manusia Itu bukan kelamin Apa Apa hubungannya Ini bertanya Ambil Laban Kalau saya ikut campur Saya lagi Saya bertanya Belum Kau jangan bertanya-tanya Kau sudah Sudah saya jawab Kau framing disini Laban diam dulu Masih lagi Saya bertanya Berarti Kau katakan bahwa Manusia Yesus Bukan Tuhan Betul Tidak Kita mau konfirmasi dulu Orang Kristen Beda-beda soalnya Berarti manusia Yesus Bukan Tuhan Dalam kelamin Beda Yesus itu Itu manusia Yesus Tuhan Bukan Konsisten Yesus itu Dua-dua Natur itu Kedalam Ketuhan Ketika dia sebagai manusia Berkelamin Saat itu dia Tuhan Bukan Dalam kemanusia Berkelamin Ketika dia manusia Itu dia Tuhan Bukan 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 Oke teman-teman Dengar ya Bukan 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 Dengar teman-teman Jadi Ratu Entok Menghujat Foto Manusia Berkelamin itu bukan Tuhan menurut Daud sekarang saya bertanya juga eh tunggu dulu kamu disini bukan majikan eh kau bukan majikan ini komal islam ya saya tahu komalnya gantian bertanya bukan kau yang ngatur oh iya dong ini saya narasumber kau narasumber, kau tamu disini ikut anjuran komal islam eh komal saya ini Fandi ini komal saya bukan Fandi bukan nama Rifat Fandi di komal ini patungkan udah cukup komal ini komal ini eh di sini saya ingin mempertontonkan betapa orang yang mengaku Kristen pada dasarnya akan menghujat Tuhannya dia katakan bahwa Tuhannya yang berbentuk manusia itu bukan Tuhan teman-teman tapi dia katakan di sisi lain bahwa Yesus itu punya sisi keilahian dan sisi kemanusiaan maka teman-teman dialah yang mengatakan bahwa Ratu Entok tidak menghujat kenapa? Ratu Entok tidak menghujat manusia itu tapi saya lagi saya ini untuk membela Ratu Entok nih buat tahu di orang Kristen lain nih diam dulu eh cerama disini lah eh ini komal islam kami boleh cerama fokus kami menyiarkan islam disini bukan menyiarkan agama yang ada bukan adalah kuris eh kalau framing-framing tadi disini kalian itu biasa membela yang salah ya yang mana yang salah? membela yang salah oke saya akan ceritakan siapa yang membela yang salah kalau ada Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang salah benar gak Jeff? benar gak menurutmu Jeff? menjadi kasusnya apa? penghujatan kan? ketika ada manusia yang dituduh menghujat Tuhan lalu dia dihukum padahal dia tidak pernah menghujat Tuhan ini dihukum benar atau tidak nih? kalau dihukum boleh saya bertanya sama Bu Ripa eh diam saya lagi ngomong sama si Jeff saya membuktikan kalau kalian umat Kristen yang membela kejahatannya diam dulu kalau diskusi dengan Bu Ripa turunkan ya gak perlu orang kayak kau memframing benar dimasuk gak perlu keturun Jeff jawab pertanyaan undi adikku Jeff mengatakan kami terbiasa membela orang yang salah sekarang saya tanya balik kepada Jeff kalau ada orang yang benar tidak berdosa dihukum mati ditelanjangi ditusuk lambungnya dikatakan menghujat Tuhan apakah ketika dia dihukum mati di tiang salib terkutuk itu perbuatan benar atau salah Jeff? ngengong-ngengong diam kau gak menjawab kau sebentar guru jending mau ngomong sebentar guru jending siapa yang izinkan guru jending ngomong siapa yang izinkan anda siapa disini laban moderator pemilik komal saya lagi ngomong sama si Jeff meng-counter pernyataan dia bahwa kalian itu maksudnya kami umat islam terbiasa membela yang salah saya bertanya kepada si Jeff kalau ada tokoh baik tidak pernah berdosa tidak pernah berbuat salah dihukum mati terkutuk di tiang salib karena membela orang-orang jahat itu membela yang salah atau membela yang benar yang membenarkan kematian itu adalah sebuah kutukan jawab jawab Yesus dijadikan kutukan kau tahu gak itu? Yesus dijadikan kutukan jadi benar gak orang yang tidak pantas dikutuk dijadikan kutukan itu benar gak itu? menurutmu di dunia memang jadi kutukan berarti kau membela orang Yahudi yang mengatakan Yesus terkutuk ya berarti kau membela kejahatan atau membela kebenaran membela orang Yahudi yang mengatakan Yesus terkutuk di siang salib karena menghujat Tuhan kau membela kebenaran atau membela kejahatan kamu tahu gak hakikat Iblis itu apa? penipu itu yang dikerjakan Iblis Iblis itu penipu ya mengatakan orang benar tidak pernah berbuat salah mati terkutuk itu penipuan namanya kamu tambahin semua dalam maut pekerjaan menurutmu